Beredar di media sosial video ratusan juta uang panai basah terendam banjir. Pada video singkat yang diunggah oleh pemilik akun Instagram at makasar underscore info menunjukkan seorang wanita yang tengah memeras air dari uang-uang yang sempat terendam banjir yang melanda makasar setelah digoyur hujan deras beberapa waktu lalu. Setelah mengeluarkan airnya bak memeras cucian wanita itu langsung memindah-mindahkan uang-uang tersebut dari dus yang basah ke dus yang kering. Terdapat beberapa pecahan uang mulai dari 5.000 rupiah, 10.000 rupiah, 20.000 rupiah, 50.000 rupiah hingga pecahan 100.000 rupiah. Uang-uang itu tampak tersusun rapi dan diikat dengan karet sesuai dengan pecahannya. Uang yang diperkirakan mencapai ratusan juta itu diketahui merupakan uang panai atau uang lamaran suku bugis. Unggahan ini sontak menuai beragam komentar dari warganet yang menyayangkan hal itu dan memberikan saran agar uang-uang itu cepat mengering. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.